Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kaifahaluk Ufti Aduh Sosok bahasa Arab Gaida lagi bener-bener ya Allah Kangen banget sama Umroh Kangen banget sama Nuan Satana Haram Akhirnya untuk mengembati Kekangenan ini Gaida kabur Sebentar buat me time Ke Teng 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 Chinaman Hotels Disini Gaida udah beberapa kali nginep Udah gitu deket sama rumah Terus emang lagi Aduh super kangen banget lah sama suasana Tanah Haram Siapa sih yang ga kangen lagi kesana Didoain terus karena yang kaya tuh Assalamualaikum Waalaikumsalam Teteh Ya Allah Apa kabar Alhamdulillah Alhamdulillah Teteh Tissa apa kabar Baik Ya jadi ini juga ya Niat kesini Teh mau silaturahim juga sama Teteh Tissa Alhamdulillah Ada keperluan apa Jadi Jadi Gidat Teh sebetulnya Lagi kangen pisang Teh sama suasana Waktu umroh gitu ya Dan Ya untuk mengobati kekangenan Kan belum kesana lagi Jadi Gidat Teh kesini Jadi Alhamdulillah Suami tadi ngizinin sok Kalau mau Mitaimah sendiri kesini gitu Tapi udah dipikir-pikir sendiri juga ngapain ya Paling mereka juga nanti nyusul Katanya kan kangen suasana Sama mau coba air zam-zam sama kurma Kalau minum air zam-zam tuh gak langsung Glek-glek haus banget Nah ini langsung ada doanya Yuk kita doa bareng-bareng ya Ya Allah aku mohon kepadamu ilmu pengetahuan Yang bermanfaat Rezeki yang luas dan sembuh dari segala Sakit dan penyakit tikun Dengan rahmatmu ya Allah yang maha pengasih Lagi maha penyayang Amin ya Allah Mau dateng ke Cina Bono Kalau minum air zam-zam gak apa-apa sambil berdiri Terus ini ada kurma juga Tapi kurmanya dibekel aja ya teh ya Soalnya Biasa kukurubukan kan Lapar gitu ya Ini tisunya ya teh ini boleh diambil Jadi ini suasananya tuh emang Emang di desain khusus Kayak gini teh ya Kita memang suasananya ini Timur Tengah Dan seperti kita lihat disini Kita juga ada kayak sungai ini ya Yang satu Bilkis Oh ini teh ceritanya sungai Gede mah dulu teh pas dateng kesini Udah weh Wow bagus Jadi udah gak ngerti Jadi disini kok ada filosofinya Kita kan ada kayak kerajaan Bilkis Jadi seperti kerajaan Bilkis Oh ini teh Apakah aku menyerupain Di sini ya Oh ini ceritanya teh Singkasananya gitu ya Biasanya ini spot buat foto-foto Iya ya tetep ya udah jaman sekarang mah Harus ada yang Instagram able ya Istilahnya mah ya Biar jadi signature Ya tapi walaupun tujuannya bukan foto-foto doang ya Cuman kalau mau di foto juga gak apa-apa Ya udahlah sambil ngobrol sambil jalan-jalan aja Kayaknya enaknya Mau ke rooftop? Boleh Oh ada rooftopnya Oh ada Rooftopnya di lantai berapa teh? Di lantai tujuh Tapi kalau selama gede disini Kesannya gimana nih teh Gede sih ya seneng karena Dekorasinya ya Dekorasinya beda banget sama rumah gede Jadi emang suasana lain ya Terus udah gitu Dan pas masuk ke kamar tuh Biasanya suka ada suara murotan Gede gitu teh Kita memang ada Disini kan memang ada Gajan speaker setiap kamar juga Jadi kita menyanyikan tamu Sambil menginap Istirahat Sekalian juga beribadah Bener-bener dikondisiin Supaya kita ibadah kayak disana gitu kan Libur sambil Nah itu Jadi itu tuh poin plus ya guys Karena memang untuk ibadah tuh Kadang kita harus dikondisiin Sekarang kita lagi ada di rooftopnya Cina Pone Hotel Jadi kalau misalnya Sekarang kan anak-anak muda Seneng banget kayak Tempat nongkrong Buat ngelihat suasana Bandung di atas Sambil Sambil ngopi Sambil apa Kita sediain tempat di atas itu Tapi kalau kesini harus wajib bawa Jaket dingin Nah berhubung tadi Di rooftop teh Anginnya meni gede Angin gelebuk ya teh Sekarang mau cari yang ber AC Yaitu ke kamar Yuk ditunjukin aja teh Kamarnya Sebetulnya gede teh Lagi agak kurang enak body Ya aduh Masya Allah Masya Allah Dan ini teh Yang dia udah suka nginep Di Cina Mon itu adalah Nah welcome-nya tuh Langsung ngeliat ada Mukherna dan Al-Quran Yang wangi-wangi Terus Dekorasinya juga Emang ini ya teh Emang apa ya Temanya tuh Klasik Dan elegan Dan dulu diketahui Kalau disini setiap kamar Desainnya beda-beda Oh gitu Biar gak bosen juga Pantesan waktu itu tadi Asa beda Wallpapernya sama si Seprenya Gide tuh pernah nginep Di beberapa kamar Gak bosen juga Jadi biar setiap datang Experiennya selalu Beda Iya bener-bener Masya Allah Aduh Gimana tuh Apakah panggil Anak-anak kesini Atau tidak Jadikah Me time seorang bunda Gimana tuh Kalau ada ini teh Emang bikin kangen ya Sama suasana waktu umroh Di tanah haram Tapi masalahnya Ini penuh dengan gula Dan tepung Dan Tapi katanya Jangan kayak gitu Disyukuri aja Dimakan Terus Ya lumayan lah Ini ada jus sayur Jadi gak ngerasa bersalah Jadi gak ngerasa bersalah banget Gitu ya Jadi kalau Gidas Friends pengen Nyobain Ini bisa datang Kesini aja Soalnya ini harganya Kayaknya gak terlalu mahal Udah gitu Denger-denger sih Ada diskon ya Tetep ya Kalau pakai Hasanah Karte Diskon 15% Lumayan kan Bismillahirrahmanirrahim Ini ada kacangnya Ada kismisnya Terus ada Roti-roti Kayaknya gitu Dan kita makan Lagi teh sempet Gida nanya Teh Tissa udah nikah Belum-belum Wah Teh Tissa umur 35 berarti ya sekarang Masya Allah Umur yang sangat matang sih Sebenernya ya Sangat matang ya Sangat matang ya Dan gida juga Belum menuju ke 35 Belum nikah Yang pasti Ada sesuatu perasaan Gak sih teh Aduh kenapa Atau gimana gitu Ada perasaan sedih Atau Kayaknya sih Kalau Gida ngeliat Teh Tissa tuh Nyantai banget Gimana perasaannya Perasaannya Kalau perasaan sih Namanya manusia Terus cewek Pastikan Apalagi namanya Lingkungan teman-teman Juga di umur aku Pasti udah punya keluarga Udah punya Anak-anak Adalah sedikit Rasa kegelisahan Namanya juga manusia Tapi Mungkin namanya jodoh Gak bisa dipaksain ya Maksudnya aku pengennya cepat Tapi kalau memang Belum dateng Ya mau gimana lagi Paling yang aku lakuin Bersabar sama berdoa aja sih Nah itu tuh kan Poinnya sabar dan doa ya Jadi memang Menikah itu bukan hal yang main-main Udah gitu Ada amanah Dan setengah agama Pokoknya harus pada yakin juga Terus mungkin pesannya Buat teman-teman yang berkomentar Kalian mungkin kita Lebih baik komentarnya Apa ya Meraba gitu ya Jangan sampai kita Seolah Kita Takdir kita lebih baik Dari takdir orang lain Karena belum tentu Teh Gida menikah duluan Belum tentu itu Yang lebih baik Dibanding Teh Karena ujian tiap orang Itu beda-beda Yang paling penting adalah Dekat sama Allah Atau enggak Gitu Alhamdulillah Akhirnya abis juga Masya Allah Me time ibu-ibu itu ya Dua jam aja Itu tuh kayak Udah Berharga banget gitu Alhamdulillah Tapi enggak akan bisa Berlama-lama Kayaknya Karena tetep ya Kalau udah lebih dari Dua jam Suka garing Harus ngapain lagi Bingung Dan sekarang kita mau bayar Karena sudah Merasakan makanan Yang nikmat-nikmat Kita bersyukur Dengan bayar Men-support Sesama pengusaha muslim Nah Kali ini Assalamualaikum teteh Mau bayar Katanya Kalau pakai hasanah card Dapat diskon Kalau makan di Silaturahim restoran Teh Berapa teh diskonnya Kalau hasanah card Iya Diskon bener 15% untuk makan Dan 15% untuk menang Oh gitu Aduh Alhamdulillah Ya ini Tolong teh Ya alhamdulillah Eh Belum foto di itu Kan ini teh Ratu Bilkis KW Jadi harus duduk Di Singgah sana Menigul ya Ya alhamdulillah Pokoknya Me time-nya Dapet Makanan Yang enak Iya Terus Udah gitu Foto-foto Alhamdulillah Ya lumayan Kan ini Baju GEDAS Jadi tetap Harus Ada foto Biar judulnya Jualan Cena ya Yaudah gitu Aja deh GEDAS Semua Mudah-mudahan Tayangan kali ini Bermanfaat Buat teman-teman Yang pengen Ngerasain Suasana Di Tanah Haram Bisa datang Kesini Jangan lupa Subscribe Youtube channel GEDAS Udah gitu Follow Instagramnya Terus like Dan komen Yang hasanah Ya Karena Kenapa Ya mudah-mudahan Dengan kita Komen kebaikan Itu menjadi motivasi Dan juga Jadi amasoleh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Daaah